Tampak sebuah video seorang wanita sebagai petugas SPDU terlibat cekcok dengan konsumen karena dinilai petugas itu tidak ramah saat bertugas, video itu diunggah salah satu akun media sosial Instagram Terang Underscore Media pada Minggu, 28 Juli 2024. Terdengar suara konsumen wanita yang mengeluh karena sikap petugas tersebut, terdengar dalam video yang beredar, konsumen sekaligus perekam mengeluhkan seusai ia dibentak saat ingin mengisi bensin. Si konsumen yang semakin tidak terima, tampak seorang laki-laki terus berusaha menenangkan konsumen yang dibentak oleh petugas tersebut, konsumen itu pun langsung direspons oleh si petugas membantah jika ia tidak membentak dengan suara yang kencang. Ia mengatakan bahwa konsumen wanita itu ditegurnya untuk mengantre dengan tertib. Namun, konsumen tak terima karena ia merasa dibentak oleh si petugas. Akibat dari kejadian itu, akhirnya di lain video, petugas SPB bernama Eva itu meminta maaf dengan membuat video klarifikasi. Dalam video, Eva mengatakan tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Ia siap menanggung risiko mengundurkan diri dari pekerjaan jika kejadian seperti itu terulang. Kejadian itu pun akhirnya mendapatkan berbagai komentar dari netizen yang menilai harus mengetahui dahulu kejadian awal faktor petugas tersebut membentak. Terima kasih telah menonton!